Saya menyambut baik hadirnya E-Smart TV, semoga E-Smart TV menjadi referensi utama masyarakat. Selamat untuk E-Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Hanya di, Hanya di, Hanya di, Hanya di, Hanya di, Hanya di, E-Smart TV. Kecamatan Batu Nunggal dan Disduk Capil, Kota Bandung mengadakan kegiatan mepeling bagi warga Kecamatan Batu Nunggal yang berlangsung pada hari Rabu 1 Agustus 2018. Mepeling atau memberikan pelayanan keliling merupakan program yang diperuntukkan kepada seluruh warga masyarakat Kota Bandung untuk mempermudah pembuatan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, akta kematian, surat pergantian nama, KTP, kartu keluarga, dan beberapa dokumen lainnya. Jadi kegiatan ini sebagai aplikasi sinergitas antara OPD dengan kewilayahan. Dan dari kewilayahan sendiri tentunya kita jemput bola. Jadi kita bukan hanya menunggu di kantor, tapi kita datang langsung ke RW-RW tertentu yang ada di kelurahan. Dan masyarakat sendiri ini memanfaatkan dengan baik. Karena apa? Karena dari Pak RW, Pak RT diinformasikan ke masyarakat, dan masyarakat sendiri langsung memanfaatkan program ini. Misalnya hari ini kita khusus di Kelurahan Gumuruh, di RW 9 ini kita manfaatkan untuk pembuatan akta kelahiran. Karena ternyata banyak sekali masyarakat yang belum mempunyai akta kelahiran. Karena akta kelahiran ini kan sangat penting untuk kelanjutan pembuatan persyaratan-persyaratan yang lain. Yang kedua, di Kelurahan yang lain juga bertepatan seperti hari ini yaitu pembuatan akta kematian. Jadi akta kelahiran di sini ada juga akta kematian di Kelurahan, sekarang itu di Kelurahan Binong. Itu masing-masing tiga hari, dan Alhamdulillah berkat sosialisasi langsung ke masyarakat, masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik, dan akhirnya program ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kegiatan mepeling yang berlangsung selama tiga hari di halaman Masjid Husnul Khotimah, Jalan Venus, RW 9, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batu Nunggal ini, sangat memprioritaskan pembuatan akta kelahiran. Sementara di Kelurahan Binong, Kecamatan Batu Nunggal, mepeling diprioritaskan untuk pembuatan akta kematian. Yang tidak tahu untuk membuat akte itu, jadi biar semua membuat akte, terus dikasih tahu juga misalkan kalau anak satu atau anak kedua, jadi harus anak satu dulu yang bikin aktenya dulu, terus baru anak yang kedua bikin aktenya, jadi harus ada yang anak satu dulu. Jadi semua anak itu kan wajib ya punya akte, jadi ya lumayan sih bagus program seperti kayak gini. Baik banget sih gitu ngebantu gitu kan. Jadi apa ya, kalau kan bikin akte waktu itu maha kan, supaya mau gratis gitu. Memudahkan untuk yang ibu-ibu rumah tangga ya, khususnya saya yang sibuk gitu ya, mengurus anak gitu ya, ya praktis sih cukup praktis ya, tinggal ke Kelurahan aja, ke Kecamatan aja, jadi nggak perlu ke mana ke Ambon, ke jalan Ambon kalau di sini gitu ya. Program mepeling yang dijalankan sejak Maret 2017 lalu ini, merupakan aplikasi sinergitas antara UPTD dan kewilayahan, dengan sistem jemput bola yang juga sebagai inovasi pelayanan kewilayahan, dalam menjalankan program SKPD dengan baik. Terlihat ratusan bahkan ribuan warga memanfaatkan momen ini untuk membuat dokumen kependudukan. Dengan adanya program mepeling ini, diharapkan dapat mempermudah masyarakat Kota Bandung, khususnya Kecamatan Batu Nunggal, dalam pembuatan dokumen kependudukan dan meningkatkan sistem pelayanan pemerintahan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iSmart TV mengabarkan.